Halo teman-teman semua, balik lagi sama kelompok kita, kelompok E yang diketuai oleh Faris Rizki Ramadan dan pada tanggal 8 Oktober kali ini di hari Kamis kita akan mengadakan voting dari mock-up yang telah Faris dan Azam buat setelah 2 hari pengerjaan yaitu pada tanggal 6 dan 7 Oktober. Sekarang tibalah waktunya untuk mem-voting. Oke disini, terusnya ada saya sendiri yaitu Reden Syabjaya Pratama, lalu ada teman saya Muhammad Dafa, ada Ahmad Luhur Pakerti, Akbar Maulana dan saudara Rido Rizkila. Oke jadi boleh yang pertama buat screen sharing dari Azam dulu. Halo guys, nah sebelumnya kan, nah jadi saya dan kelompok saya akan mereview tentang aplikasi bernama Tel ini. Nah aplikasi Tel ini memiliki tampilan home yang kayak gini. Ini tampilan homenya dan di aplikasi Tel ada dua, apa ya, sebetulnya service atau platform itulah yang namanya Fun Corner sama Stories. Nah Fun Corner ini, Fun Corner itu ibaratnya kayak secret deh kalau lu pernah pendeta aplikasi secret loh, jadi kayak kita kirim sesuatu tapi anonim, gak ada namanya, gak ada foto profile, segala macem. Ini tampilan dari salah satu room di secret di retail dari Fun Cornernya itu kayak gini. Ini tampilannya malah lalu, kalau misalkan Stories itu kayak gini tampilannya, ini ada kategoris, deleted Stories, bla bla bla, segala macem. Nah aplikasi Tel ini sebenarnya emang konsepnya begitu, jadi kayak kita bisa nge-share apapun, menulis apapun secara anonim tanpa kayak takut di itulah. Soalnya kalau misalkan kita di Twitter nih, ngasih pendapat A, pendapat B, terus banyak yang kontra, kita langsung diserang di Twitter, apaan nih pemikiran kayak gini. Lalu langsung dilacakan lagun kita, foto profile kita, lagun-lagun kita, pokoknya semuanya langsung dilacak. Nah tapi kalau detail ini gak perlu takut, soalnya kan anonim. Nah tapi, walaupun idenya bagus, di aplikasi ini tuh masih banyak kekurangan, terutama dari segi desain. Nah yang pertama itu kayak gini nih, ini homenya, nah yang salah itu, bukannya salah sih yang kurang gitu ini. Ini logo ini sebenarnya, kalau kita klik, masuk ke chat. Nah padahal, di fun corner logonya juga kayak bubble chat. Jadi awalnya saya kira ini tuh kayak semacam shortcut buat masuk ke fun corner, gak tahunya itu buat chat. Nah makanya salah satu desain saya, saya ganti nih, buat tampilan homenya. Jadi kayak gini, ini dia buat biar lebih jelas, kita next terus. Nah jadi diganti sama logo, kayak semacam DM Twitter gitu deh, biar kita kayak biar user juga tau, oh ini tuh kayak pesan masuk, ini tuh buat chat. Biar orang itu jadi kayak gak salah paham sama icon ini, tuh. Nah ini, ini salah satu postingan di stories nih. Nah jadi kalau di stories ini, kalau misalkan komentarnya belum ada nih, ini kan belum ada komentar. Nah ini lihat di sini nih, the story doesn't have any comments, wanna be with the first one, terus tabrakan sama kolom komentarnya. Nah karena tabrakan ini kan kayak harusnya kan antara mangkok ininya dikecilin atau dihapus aja atau dikasih tau aja kalau misalkan belum ada komen. Kayaknya yang saya buat ini tuh, no one here yet. Terus ada komennya kayak gini, jadi biar kayak, ini kan kalau tabrakan ini kan gak enak secara visual dilihatnya nih. Makanya dari kolom komentar itu saya ganti jadi kayak gini. Nah lalu, apa lagi ya? Nah ini menu, nah di fun corner ini ada beberapa topik yang bisa, kalau misalkan kita, yang bisa kita pilih lagi nih. Ada launch, education, beauty sama games. Nah yang ini tuh art. Nah tapi di art ini, kalau misalkan kita masuk itu mereka sama sekali artnya itu lebih condong ke arah musik, lebih condong ke arah film. Jadi yang bener-bener ngomongin kayak desain, ilustrasi, dan macem tuh gak ada. Jadi daripada arca gak kepake, dari itu juga saya ganti di menu-nya. Nih, di menu-nya saya ganti, jadi tambahin musik sama movie. Soalnya ini biar lebih terfokus aja gitu. Jadi tuh kalau orang mau nyari musik, ada nih disini. Mau nyari rekomendasi film, ada disini. Jadi saya tambahin tuh menu-nya. Sama ada menu buat nge-confess itulah. Kayak, ya kayak di-base di Twitter kan ada tuh kayak buat confess-confess. Nah tapi karena, nah tapi dibikinnya disini aja. Biar lebih anonim. Biar nge-pause sendiri juga kan. Kalau di-base kan kayak perlu di-fallback dulu tuh sama base-nya, baru bisa di-pause. Nah kalau disini kan enggak. Kita bisa langsung gairin confession kita. Nah lalu, bisa ngebahas buku juga di ini. Saya tambahin menu. Lalu, kalau tampilan, gimana ya? Nah kalau di-fallback ini kan, kalau di-education tampilannya gini nih. Ini ada kursi ITO, kursi Ayus. Ini infonya kan gede banget. Ini menurut saya harusnya enggak ada. Lalu, secara tampilan ini juga sebenarnya kayak gimana ya? Kayak secara visual kurang aja gitu. Ini sebenarnya subjektif aja sih. Dari saya pribadi, kalau ngeliatnya itu, kayak bikin kayak, enggak pengen lama-lama di sini. Ini soalnya kan kayak tampilannya gini banget. Kayak kurang lah. Terus dari, dari sudut pandang saya. Nah makanya saya bikin, saya ubah tuh. Misalnya jadi kayak gini. Ini kalau misalkan, ini kalau misalkan saya klik musik, maksudnya ke sini nih. Ibaratnya kayak ini tuh menu di musik. Nah saya bikin, misalnya jadi kayak gini. Biar secara visual enak dilihat. Nah terus kenapa saya bikin bubble chat di lain gini. Karena, ibaratnya gini. Saya pengen kayak ibaratnya, kan ini kan anonim nih. Nah saya pengen kayak kita, kayak curhat deh. Kayak curhat ke temen sendiri, feeling-feeling di itunya, biar lebih kayak curhat ke temen sendiri. Jadi kita bisa bebas ngirim, tanpa kayak, ah gue mau ngirim kayak gini, tapi enggak enak. Cuma kan kalau misalkan kayak kita ngobrol sama temen, kan kayak mau ngirim apa aja, santu gitu loh. Tanpa merasa beban, tanpa merasa takut apa. Nampaknya saya bikin kayak gini tuh, biar ibaratnya kayak kita, bukan ngebaca timeline, tapi lebih kayak ngebaca chat dari temen. Jadi kayak lebih terasa familiar aja. Makanya saya bikin kayak gini. Nah dari di menu, nah di chat, di fun corner ini kan, kalau misalkan kita lihat lagi, di sini enggak ada menu search nih. Kita enggak bisa nge-search siapa-apa. Jadi kalau misalkan, itu kayak misalkan kita nih, pernah baca suatu postingan nih. Terus kita mau baca postingan itu lagi, enggak bisa. Kita harus scroll dulu. Kita enggak bisa search sesuai keyword yang kita ingat. Nah makanya, saya tambahin fitur buat search. Ini, biar kalau misalkan apa yang, biar kita mau nyari misalkan, ini kan tentang musik nih. Ini kan tentang musik. Jadi misalkan kayak, kita bisa nyari nih, oh, saya mau tahu musik dari, idola ini, dari penyanyi ini, bisa kita cari di sini. Kayak gitu. Ibaratnya biar kita bisa cari sesuatu deh, di postingan itu kan, kalau misalkan di sini, kita enggak bisa cari apa-apa nih. Kita harus bener-bener scroll satu-satu. Kayak siapa tahu aja kan, kayak enggak punya waktu itu gimana. Jadi biar fiturnya lebih lengkap aja. Nah terus, ini di stories nih. Di stories itu kalau kita masuk, tampilannya beda. Enggak kayak fun corner. Nah menurut saya, kalau misalkan, emang mau ada, apalagi kan di stories ini kan ada kategoris nih. Dari menurut saya, kalau emang mau ada kategorisnya lagi, dibikinnya tetap kayak gini. Nah nanti, letter stories-nya ini, mana ya? Nah, letter stories-nya ini, tetap masuk ke kategoris. Jadi ke kategori, masuk ke salah satu kategorinya. Jadi stories-nya saya bikin kayak gini, biar tampilannya sama kayak fun corner. Biar ibaratnya kayak, oh ini tuh masih bagian dari retail juga. Soalnya kok dibikin, soalnya kok dibikin tiba-tiba beda. Kayak gini kan, oh ini masih bagian dari retail, enggak ya kan jadi kayak beda gitu. Tidaknya saya bikin kayak gini. Stories mati. Jadi biar ibaratnya kayak sama ke fun corner lah. Nah terus, masuk lagi. Nah terus di, apa, postingan ini, postingan di stories ini, saya inspirasi dari Quora nih. Quora kan foto profil, terus judulnya ini baru pas kita klik, baru kebuka kan artikelnya. Nah, alasan saya bikin gini kenapa? Soalnya, kalau di stories-nya itu sendiri, tampilannya kayak gini, perlu kita klik dulu, biar kita bisa baca semuanya. Jadi misalnya kayak agak ini aja. Kayak ibaratnya, kalau misalkan kita klik, ceritanya langsung kebuka nih, semua, kalau misalkan panjang, bisa kita scroll. Kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak bener-bener kayak baca Quora, kayak Quora, kayak medium gitu-gitu deh. Kayak bener-bener kita baca, teks, cerita. Terus kita bener-bener, kalau kayak gini kan, formalannya kayak lebih dari, dari, ini sebenarnya subjektif sih, dari saya lebih enak dibaca, daripada yang kayak gini. Kayak ibaratnya membacanya lebih enak. Begini aja kalau dari sudut pandang saya sih. Soalnya, karena, kan biasanya kalau forum-forum cerita yang panjang lebar gitu, kayak kaskus, kayak, apa ya, kayak Quora, kayak medium, format tulisannya kayak gini. Bukannya saya ubah menjadi kayak gini. Nah, lalu, sama ini sih paling homenya, saya ganti tampilannya kayak gini nih. Soalnya, menurut saya, kalau tampilannya, tampilan homenya begini banget, kayak, nah kenapa, kayak kosong aja gitu, kayak ramainya, cuma disini nih. Padahal menu-nya kan ini, yang jadi utama kan menunya. Orang-orang fokusnya terlalu kesini, terus jadi ibaratnya kayak home itu, kelihatan sepi kan, padahal harusnya home aplikasi itu, nggak sepi gitu, kayak di Shopee, kayak di Twitter, kayak gitu. Lalu ini aplikasi kan pasti homenya itu rame, pas kita klik baru ada detailnya. Nah, makanya saya bikin kayak gini. Nah, jadi, nah, jadi saya bikin ada menu popular on stories di homenya, biar kita bisa tahu, oh, di stories itu, cerita yang lagi populer itu apa ya. Saya waktu aja kalau misalkan, nih, kita buka home, terus tenggeliat, oh, judulnya kayaknya menarik nih. Bisa kita klik, bisa kita gitu, bisa jadi tahu. cerita populer up-nya, yang di stories itu apa aja, bisa kita baca juga. Jadi, kita nggak perlu ngebuka storiesnya buat tahu apa yang populer. Kita biar, ibaratnya trending aja. Apa yang trending, cerita yang paling populer di stories. Nah, terus di sini juga, di trending di front corner. Nah, di front corner itu, ada pembahasan apa yang lagi happening. Soalnya, front corner itu kan tempat buat bertanya, buat confess, atau menulis sesuatu secara endonimus. Dan front corner, memang apa fungsinya begitu, jadi siapa tahu aja. Jadi tempat itu, kayak ibaratnya bisa buat diskusi, bisa buat nanya, bisa buat confess. Nah, kita jadi tahu nih, di front corner, apa aja nih yang lagi rame, lagi bahas apa aja, lagi diskusi apa aja. Nah, ada klinisus java, ada tim tahu bulat, pokoknya kayak misalkan, oh, misalkan kita baca, oh, apa nih? Kayaknya menarik nih, klinisus java ini, menurut saya lebih jago klin. Jadi, kita bisa ikut, kita bisa jadi lebih, apa ya, ikut, ikut ke trigger, apa ya, biar bisa ikut terpartisipasi lah, sama bahasannya. Jadi, kita bisa ini, oh, ini konten sus java, menurut saya, kalau klinis, kalau tim tahu bulat, atau bikin bulat, kalau saya tahu bulat. Jadi, kayak misalnya, ya, jadi kayak kita, terpancing buat ikut, oh, ini, ini bidang saya, ini trending dia. Jadi, kayak ibaratnya, kita jadi pengen berikutan, jadi kita tahu, di front corner, saya bikin gaya gini. Nah, buat masuk ke front corner-nya, gimana, ini saya bikin di sini nih. Soalnya kan, kalau misalkan ini kan, kalau saya bikin kayak gini, kita jadi gak bisa masuk ke front corner-nya gimana. Nah, saya bikinnya kayak banner elektronik, kayak di Shopee nih. Kalau di Shopee kan, kalau banner elektronik begini, kalau kita klik, kebuka nih, page-nya. Misalkan ada diskon 10, 10, kita klik, kalau langsung kebuka, page 10, 10. front corner ini, saya bikin begini, biar kita bisa masuk ke front corner-nya. Kemenu front corner. Ini. Mana ya? Mana front corner? Oh, ini. Ya, jadi, kalau misalkan kita klik front corner, termasuknya ke sini. Kalau kita klik yang stories, kita masuknya ke sini. Gitu. Jadi, kayak ibaratnya selain, karena banner elektronik ini, soalnya buat saya juga lebih menarik, kayak bikin banner elektronik ini, soalnya kan saya udah bikin proper stories, udah bikin trending ini, saya nggak ada tempat lagi buat naruh masukin ke ininya gimana. Jadi, saya bikinnya kayak banner elektronik di Shopee aja, biar di klik, oh, kebuka front corner. Kalau misalkan kita klik stories, oh, kebuka menu yang stories nih. Gitu. Nah, terus saya tambahin lagi di drop down menu yang di homenya ini. Ya, tambahin ada buat my profile, my post, my stories. my bookmark, my library. My profile ini, tujuannya biar ketika kita klik, kita langsung masuk ke profilnya langsung dari home. Soalnya, kalau di aplikasi tell ini, oh, nggak gue screenshot kayaknya deh. Iya, nggak gue screenshot. Pokoknya kalau di home, di aplikasi tell ini, kalau kita klik nih menu storiesnya, baru ada profilnya. Jadi, bukan di setting. Banyak gitu. Jadi, profilnya itu bukan di setting, tapi ada di menu stories. Jadi, pas kita klik, baru ada nih menu profilnya. Padahal menurut saya menu profil itu kayak cukup rusial, walaupun detail ini anonim. Soalnya, kayak, gimana ya? Soalnya kan, kalau misalkan anonim, mending antara big, nggak ada profile sama sekali dari, atau ada profile di depan daripada profile-nya masuk di satu kategori doang, di stories. gitu. Ini saya bikin ada. ya. Nah, ini, profile-nya ini, baru ada kalau kita masuk tuh, di stories kan, stories found. Nah, pas kita masuk, pas kita klik stories, baru ada nih my profilnya. Padahal harusnya, menurut saya, di awal, kalau emang mau ada stories, di awal aja, biar diaksesnya lebih gampang, daripada kita masuk ke stories dulu, baru ada profile. Itu aneh. Nah, ini my post ini, mengacu ke postingan-postingan kita yang ada di fun corner. Jadi, biar kita bisa tahu, ada aplikasi apa, eh, kita pernah nge-post apa aja sih, di fun corner-nya. Jadi, biar kita, misalkan, kita pernah nge-post sesuatu ini, kita pernah nge-post sesuatu ini, tapi kita malu, ah, ngapain sih, saya pernah nge-post kayak gini, kan, daripada kita nge-scroll menu, di fun corner, semuanya, ini kita langsung bikin di my post, biar jadi dia, biar bisa langsung akses di my post, biar bisa, oh, ini saya pernah nge-post gini-gini nih, di fun corner. Jadi, biar bisa langsung dihapus. Nah, my stories ini, sebenarnya, sama aja sih, kayak, ada di sini nih, my stories. Jadi, kita pernah menulis cerita apa aja di stories, bisa langsung kita akses. Tujuannya sama, kayak my post. Biar kalau misalkan, kita pernah bikin stories yang, ibaratnya, kayak menurut kita jelek, ah, mau saya hapus, atau mau ada stories yang pengen kita ubah, juga kita bisa langsung akses di my stories, di menu home, ini. Nah, my bookmark ini, biar kita bisa langsung akses stories, stories, stories yang ada nih, kan. Kalau stories, nih, stories ini kan ada bookmark nih. Jadi, daripada kita cari di, kita masuk ke stories, terus pilih kategori, terus kita lihat apa-apa aja yang udah kita bookmarkin, nah, mending kan, langsung dibikin di depan sini, di drop down menu. Jadi, kita bisa lihat, oh, saya pernah, saya nge-bookmark cerita ini nih, ceritanya harus direkomendasikan nih, atau gimana, pokoknya gitu deh. Nah, my library ini, kan di stories kan banyak kisah nih, banyak cerita, banyak cerita cerita panjang, kayak cerpin gitu deh. Nah, kalau misalkan my library ini, ibaratnya library di webpad deh, kalau misalkan kita klik, oh, jadi kita bisa tahu, kita udah baca apa aja, terus misalkan kita udah baca cerita, ah nih, tapi baru setengah jalan, kena sibuk atau gimana, terus mau baca lagi, daripada ribet-ribet kita klik ke stories, terus nyari di kategori, ini langsung ke my library, kita bisa, biar kita bisa klik, ini tadi saya baca, baru setengah nih. Jadi kita bisa langsung lanjut baca dari home, menunya langsung. Udah sih, gitu aja improve dari saya. Nah, kalau misalkan mau lihat-lihat, ini yang pertama nih, ini fun corner-nya. Ini sebenarnya mau saya bikin semirip, gimana ya, kalau disini tuh, saya sebenarnya cuma nambahin 4 menu aja nih, version, book, music, sama movie, cuma karena, kalau misalkan dari aplikasinya saya, screenshot itu saya tempel, ternyata pecah, jadi saya bikin ulang aja kayak gini. Jadi saya sebenarnya enggak, kayak gitu. Nah, sebenarnya juga kalau misalkan di, jenis kan gini, saya punya teman desain grafis, bukan desain grafis sih, dia desain interior, di TB, cuma dia emang, minatnya di desain grafis gitu. Nah, teman saya itu bilang, kalau misalkan, kalau kita mau gambar atau HP, kita harus tentuin ibaratnya color palette. Color palette itu, warna yang, warna-warna yang bakal ada di, gambar kita, maksudnya kayak warna-warna itu harus senada. Kayak misalkan, kita pakai, awalnya kita pakai kuning terang, yaudah kita harus pakai kuning terang terus, kita jangan pakai kayak, kuning kecoklatan, kuning apa, kecuali emang kita mau pakai, ada dua warna, kayak kuning terang, kuning coklat, kenapa misalkan mau pakai, warna biru juga, pakai birunya, biru coklat, biru terang. Jadi kayak, jangan kecampur-campur gini, ini kan udah bagus nih, biru kuning, biru kuning, biru kuning, tapi disini biru hitam, terus disini juga ada, biru kuning merah, jadi ibaratnya kayak warnanya masih belum senada, terus disini juga ini, ingat, burem, tapi sini terang, jadi ibaratnya masih kurang lagi, makanya saya improve sedikit, jadi gini, jadi biar ini nggak terlalu burem, sama, itu sangat terlalu nyatu sama background, terus ini juga warna-warna, kan jadi lebih senada nih, ada biru, coklat gini-gini, jadi warnanya kayak agak senada, nggak ada yang beda gitu warnanya, karena emang color palette-nya, awalnya saya dantuin warnanya kayak gini aja, cuma tiga warna doang, jadi biar lebih rahasia aja, oh iya disini juga saya menjelaskan, maksudnya ini walaupun ada foto profile, jadi foto profile-nya ini kan, ini kan anonim nih, nah foto profile-nya itu bukan foto profile sih, sendernya, tapi dari aplikasi ininya telnya, jadi saran saya, di aplikasi telnya itu kayak ngediain, pack buat foto profile, foto profile bawaan deh, soalnya kayak gini ya, biar jelas aja gitu, soalnya kan kalau misalkan kita ngesel, kirim anonim bener-bener anonim, tapi nggak ada profile-nya, menurut saya kayak aneh aja gitu, maksudnya kalau cuma tiba-tiba, oh, dia ngepost, tapi nggak ada foto profile dari sebelahnya, saya sih aneh aja, nah makanya saya tambahin foto profile, nah tapi foto profile-nya ini, nanti biar jadi bawaan dari retail aja, jadi kita nggak tahu, dia identitas itu ap, bisa aja kan siap pakai foto profile cowok, tapi nggak ternyata asli kew, tapi jadi kita anonim tuh, udah sih, paling gini aja, sama kalau misalkan postingan ini, dibalasnya itu bakal jadi kayak gini, kalau misalkan dibalas, atau dikomentarin, tampilannya bakal jadi kayak gini nih, nah karena saya awalnya bikin kayak line chat gini, temen saya udah yang nanya nih, kenapa nggak kayak bikin, kalau misalkan ngebalas, ngebalas ibratnya, kayak ngebalas postingannya, kayak di chat, kalau di chat kan, kalau di chat line, kalau kita ngebalas ini tuh, balasannya munculnya di atasnya kan, balasannya di sini, terus bawahan, yang di bawahnya itu baru, postingan aslinya, nah tapi kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan kayak bikin kayak line kayak gitu, ntar ibaratnya kayak spam, ntar misalkan ada satu postingan nih, kayak nanya, tim bumi bulat atau bumi datar, atau bumi hoax, nah kan jadi ntar nih, kalau yang balas banyak, jadi spam gitu, balas kayak line itu, ntar spam muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul ada yang ngebalas postingan sini, ada yang ngebalas postingan sini, nah makanya dijadiin di fokusnya gini aja, dijadiin satu, nah ini keseluruhan desain saya, saya kan di kamer pelan-pelan, ini tampilan, ini tampilan timeline nih, timeline dari salah satu menu di, di front cornernya begini, nah ini kalau misalkan kita mau search, tampilannya begini, nah pas kita search juga ini, saya terinspirasi dari Twitter nih, kalau di Twitter kan kita bisa, kita bisa sorting, kita mau nyarinya ini, postingannya masih baru, atau kalau di postingan baru, atau postingan populer, makanya di gini, kalau misalkan nemu juga, kayak di Twitter kan, yang kata kuncinya jadi, bold nih, inspirasi kayak gitu, gitu terus storiesnya menunya kayak gini, ini bikinnya, oh ya terus juga alasan, kenapa saya pakai icon juga, kenapa, karena di, kalau di detail, dia pakai kayak gini, jadi baratnya kayak nggak konsisten, maksudnya kalau di front corner, awalnya dia pakai iconnya, kayak berwarna begini, tapi dia kalau misalkan ini, warnanya cuma ini doang tuh, kayak cuma garis, terus background, walaupun musik kayak shape, tapi cuma shape-nya cuma garis doang, jadi menurut saya kayak nggak konsisten, kalau misalkan mau kayak gini, kayak gini semua, kalau misalkan mau yang kayak gini, kayak gini semua, makanya di desain saya, saya bikinnya, karena di front corner sebelumnya, saya pakai icon, yaudah disini juga saya pakai icon, nah alasan kenapa warnanya beda-beda, biar jadi identitas aja nih, ini kan backgroundnya beda nih, warnanya, nah ini sebenarnya biar jadi identitas aja, kenapa? karena di menu home-nya, saya tampilin kayak gini nih, nah ini tuh backgroundnya bukan asal background, jadi ini tuh buat identitas, jadi orang-orang tahu, oh di Remantan ini cerita romance loh, ini mau baca, asalnya mau baca cerita romance, jadi bisa saya klik, jadi biar kita, biar orang-orang itu tahu, walaupun ini popular stories, nah kita orang-orang itu jadi tahu, oh ini populernya dari kategori mana, nanti kalau misalkan gede kategorinya kan orang-orang tiba baca, oh judulnya di Remantan nih, kayaknya cerita romance loh, pas di klik, cerita horor kan di Remantan, mantannya setan kan, serem jadinya, jadi biar orang-orang tahu aja, oh ini ceritanya, oh ini tuh dari romance nih, oh ini horror nih, oh ini dari lucu nih, ini komedi nih, mau baca ini komedi, biar ada identitasnya aja, biar orang tahu, oh ini mah romance, oh ini pink romance, ini kan biru, biru muda, biru tua nih, karena sebikian warnanya nih, ada konsepnya, ini kan biru, terus ini birunya agak tua, kan SMA, kuliah, jadi kayak tingkatannya, tingkatan dari SMA, kuliah kan bertingkat nih, ini kan juga warnanya juga bertingkat nih, HREFnya, bukan HREF sih apa, kode-kode itunya, hex binner, hexnya kode-hexnya, jadi bertingkat nih, biru muda, biru tua, gitu sih, nah karena horror ini kan, gelap nih, malem-malem gelap, warnanya saya bikin, kasih warna biru tua nih, misalnya biasanya kalau malem kan gelap, gelap tapi bukan gelapnya hitam, tapi kalau di langit kan bukan gelap hitam, tapi gelapnya biru tua, sebenarnya tua banget, udah sih gitu aja, nah ini kalau misalkan kita klik, salah satu menu di love-nya, ini kategori love-nya kayak gini, nah awalnya saya bikin ininya nih, headernya warnanya pink juga, awalnya kayak gini, cuma kalau dibikin pink juga, kalau misalkan disini pink, tulisannya hitam, kalau dari sudut panasnya kayak tabrakan gitu, jadi mendingan kayak gini aja deh, biar identitas telnya masih ada, karena identitas telnya itu warnanya biru tua nih, nah ini tampilan i kayak gini, kayak quora deh, ini saya bikinnya kayak semacam quora, duduk, kalau kita klik ke bawah ceritanya, dan ceritanya munculnya kayak gini, ini kalau di love-nya, kalau di love-nya, di love dulu, bisa kan, pamer aja gue, udah sih gitu aja tuh, ini tampilannya, ini kalau misalkan udah di report, ada tulisannya, sebenarnya ini gak apa, gak ini sih gak ini banget, soalnya pasti detailnya udah ada, terus ini tampilan komentarnya, menurut saya mendingan kayak dipisah gitu, ini komentar dari di storiesnya, daripada jadi satu kayak gini, daripada jadi satu kayak gini, dari sudut panasnya saya, mendingan dipisah kayak gini, soalnya biasanya kalau di forum-forum gitu, komunitas-komunitas gitu, kalau kita klik reply, mau bales, kepisah halamannya, jadi kayak gini, terus sebenarnya biar fokus aja sih, beri kita bisa fokus, bacain komentarnya, soalnya kan kalau misalkan, kayak gini, kalau kita mau bacain komentarnya juga, kita soal panjang, terus kita paling atas lagi, tergantung cerita nih, ribet, mending kita terfokus aja, konsepnya kalau mau komen, udah komen semua nih, langsung semua, bisa baca ini komen, 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 gitu, udah sih gitu aja, nih ini home, home lagi, put down menu, udah selesai, itu aja, hehehe, sudah guys, sudah lu, sudah lu, sudah lu, sudah lu, sudah lu, sudah lu, oh iya sama, sama ada bug sih, dari aplikasinya nih, sebenarnya bug, jadi saya pernah ngirim, dark mode-nya kak, dark mode, belum kepikiran sampai dark mode sih, hehehe, cuma ini, di, sub, apa loh di, mengapa, kondak-kondaknya, nih, jadi saya pernah, upload nih, di, salah saat di, kategori education, di fun corner, yang ini nih, fun main, print, hello world, ini, nah tapi, pas saya klik, nggak taunya, pas saya cek lagi, ternyata postingan saya, itu ada komentarnya, tapi nggak ada di sini, di notifnya itu nggak ada, kita tahu, jadi kita, nggak tahu, kalau misalnya postingannya itu, udah di komentar, udah di like, udah di itu, kita nggak tahu, nah makanya sebenarnya, bugnya itu di sini nih, masih belum ada, kayak, kalau misalkan ada yang orang komentar, harusnya kayak kasih tau lah, ada infonya di sini, gitu aja sih, udah, sama kan kalau misalkan kayak tadi, kita lihat, ada ini nih, kalau postingan ini nih, tel, tel versi iOS kan segera hadir, ini kan, jadi kayak, makan tempat banget nih, di sini, nah itu sama satu alasan juga, saya bikin, banner elektronik di sini, biar sekalian ngasih info, kan di sini bisa juga, terkasih info nih, terhadap tel versi iOS, akan mumpul, bisa di sini juga, gitu sih, udah gitu aja, cukup sekian dari saya, terima kasih, he he, silahkan Rudy, halo Ajam, oh iya, buat pamparannya udah, tapi, kayaknya, ada yang, lu kurang satu poin jam, kemarin kan kita, yang, do not, apa tuh, yang, yang checkbox, oh iya, iya, yang checkbox itu, mungkin, buat mana, yang checkbox, yang, itu apa, ada tuh, yang itu, yang, gak masuk ke itu aja, gue juga gak pikir itu, oke, oke, dan, satu lagi, ada yang, masuk ya guys, namanya, Farhan Dewanta Saputra, karena, Azam sudah selesai, kita lanjut, ke pemaparan, dari saudara Faris, silahkan, saudara Faris, silahkan Faris, jadi kayak, mungkin gue jelasin kayak, riset gue juga gak, gak, gak saya buah jam, kayak gue lebih ke, apa namanya, lebih fokusnya ke interaksinya, mungkin, kayak, dan juga karena, resource-resource-nya juga, gak, gak banyak, jadi, simple mungkin disana, eh, mungkin langsung aja kayak, ke stories, stories, mana jam, gini-gini terus, terus, oh ini nih, nah tadi kan stories-nya gini, jadi kayak, desainnya gue, jadi kayak gini, jadi, nah, gue, gue pake, apa namanya, pake tab disini, disini ada latest stories, sama kategoris, nah, di latest stories-nya ini, kayak, ada, apa namanya, ada kategoris-nya juga disini, jadi, biar-biar orang tau juga, kayak, kayak ajam tadi, apa namanya, ini apa, stories-nya tentang apa gitu, terus juga, kan kalau detail nih, sebenernya yang ajam bilang, yang my profile itu, sebenernya kalau gue liat-liat ini, sebenernya bukan my profile, ini my stories, jadi kayak, story-story yang kita tulis, tuh disini gitu, iya, tapi misalnya ada my profile, gitu di bawah, iya, iya, harus sama stories, jadi, weird, terus juga kalau detail itu, kalau mau buat stories kan, dia, jadi kayak, harus ke stories dulu, terus ke my profile, baru disini terus stories, nah, kalau gue, gue tambahin disini, ada buat langsung, jadi, langsung bikin stories, jadi biar gak harus ke my profile dulu, oke, lanjut terus, kalau untuk mau bikin stories, kira-kira tampilan gini, nah, disini gue kasih kayak, minimal 99 karakter, jadi kayak, kalau detail, untuk stories tuh, udah gue hitung, minimal 99 karakter, karena gue juga, udah nyoba gitu, gue bikin kayak, coba satu baris gitu, next tuh gak bisa dipencet, jadi, ya kayak, apa ya, ya bikin bingung user-nya gitu, jadi disini kayak, gue bikin sebuah-sebuah, karena, dan disini ada statusnya juga, ya, sisanya sama sih, kayak tell, nah, ini kan di story kayak gini, kayak kajian tadi, ini desainnya juga kurang, karena, entah kenapa, kalau kata gue ini tanggung gitu, kayak, ini tuh buat apa gitu, disisain gini, kenapa harus ada kayak drop-down gini, kenapa ditampilin setengah aja, karena kan kalau, kata gue idealnya, kalau kita nge-click story tuh, kita bener-bener baca banyak gitu, bener-bener semuanya gitu, bukan apa, bukan pengen liat story sama komen-nya bareng gitu, kecuali kalau kayak post tadi, kalau post kan ibaratnya kayak, ya chat-chat anonim gitu lah, pengen liat posannya sama komen-komen orang juga, jadi kalau di story, gue bikin kayak, nih, ih, nah, jadi komen-nya gue bikin kayak pull-up penuh gitu, dan story-nya penuh, dan, ini pendek sih gue bikinnya, karena males, ya kurang lebih beginilah, nah, tadi kan ada dua tab gue, yang liat story sama kategoris, mungkin gak beda juga, kayak aja, cuma gue pake kayak icon doang disini, karena, ya, cuma dapet result-nya gitu doang, yaudah gini lah, kategoris-kategorisnya kayak, oke, kurang lebih sama, terus juga kalau di klik, misal kita klik yang collect life, hasilnya gini, disini kayak gue kasih warna, khususnya gitu aja, biar nandain aja, karena kalau, ya sih, gak ngaruh juga, kalau untuk, apa namanya, identitas style-nya, karena kan, ya, biar, biar apa namanya, biar nandain aja, biar ciri khas aja buat kategorisnya, disini juga gak gue kasih genre-nya, karena kan udah pasti disini, kategorisnya, ya, ya mungkin kalau buat story segitu aja, kalau misalnya, ya, kurang lebih dingungu, karena kan fit terutama tuh story sama apa namanya, pancorner, oke, lanjut ke, nah lanjut ke pancorner, sebenernya kayak pancorner sih, gue kayak gak nambahin banyak gitu, cuma, ya, ganti-ganti primary color-nya doang, terus juga, pakai icon doang gitu, biar simpel aja, sebenernya gue juga, mincernya simpel aja, pancorner juga, tadi juga kayak aja, mending gue agak artnya tuh, gue bisa jadi musik sama, movie, habis itu ke, nah, ini gue pancorner gini tampilannya, kalau di gue juga, gak berubah banyak, gini misalnya yang games, kurang lebih tampilannya kayak gini, disini juga bisa kayak, apa namanya, tulis post langsung, terus juga kalau mau buat, apa namanya, buat, kalau misalnya baca-baca, apa, posannya kurang lebih gini, karena kan kalau posan, kenapa gue langsung tampilin komennya, karena ibaratnya kayak, kalau kita baca post tuh, ya, ibarat kayak chat aja gitu, kayak tadi aja yang bilang, apa namanya, chat anonim aja gitu, jadi, tampilin komennya langsung, biar orang bisa tanya, apa, biar bisa, ibarat interaksinya, ke kerasalah gitu loh, nah, untuk post juga sama, kurang lebih gak jauh beda, bedanya kayak, gak ada, apa namanya, kalau tadi kan di stories tuh ada, kayak ada ini, kayak heading satu, heading dua, kalau stories tuh, kayak ibarat ada judul, ada list, ada apa, kalau post tuh kayak, ibarat singkat doang, jadi gak gue kasih ini, cuma gue kasih karakter sama next, ya, gitu sih, kurang lebih, simpel, gimana udah, 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 langsung aja deh, kalau gitu, masuk ke sesi yang, pada intinya, yaitu, buat ngevote, mockup dari, kedua, kompetitor kita, antara Azam, dan Faris, oke, yang pertama, oh iya, ini votingnya, sekaligus, dikasih juga ya, kenapa, anda-anda ini, membeli itu, yang pertama dari Dava, silahkan Dava, gimana Dava, antara Azam, atau Faris ya, kalau misalnya dari penggunaan app sih, kalau misalnya dari pendapat gue sih, gue tuh lebih suka yang namanya simple, kesimpelan, kan gue minimalis kan, jadi gue lebih suka yang minimalis, yang sedikit-sedikit, ya embel-embel, tapi fungsinya banyak, nah, tapi, kalau yang gue lihat, walaupun, sebenarnya, walaupun punyanya, Faris itu minimalis, tapi, dalam hal, apa sebutannya, dalam hal, ke, kebagusan, kompleksitas, kompleksitas juga sih, kayak, user interface-nya itu kayak apa ya, kayak, ilustrasi di user interface-nya itu, menurut gue kurang, gue lebih suka, ilustrasi, kalau lebih suka, apa, ilustrasi user interface-nya aja, dimana dia masih, dia menggunakan, color palette, dan, apa namanya, prinsip-prinsip, yang membuat, aplikasi itu enak dilihat mata gitu, nah, oleh karena itu, kalau misalnya menurut gue sih, gue lebih ke arah, ke arah, Faris-Faris, gue ke Faris-Faris, gue minimalis, gue lebih suka minimalis, ke Faris, yang kedua nih, Akbar deh, Akbar, Akbar dulu, Akbar, Akbar udah pengen ngomong, gue, silahkan, silahkan, oke, gak usah banyak ngomong aja, nih kan, gue langsung ke inti aja nih, kasih tau, kasih paham, kasih paham, sebenernya, sebenernya menurut gue nih, dua desain itu udah, boleh lah, bagus lah, ya, cuman, buat, desain, desainnya ajam nih, menurut gue ya, menurut gue tuh dia, ngeluarin interface yang, lebih menarik dilihat gitu, terus juga, kombinasi warna, terus juga, secara fungsional, tuh lebih, lebih, cenderung ke ajam, jadi gue, ajam, oke, imbang nih, antara Dapak sama Akbar, Dapak ke Paris, Akbar ke ajam, siap, 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 lanjut nih, yang ketiga, terus yang ketiga, buat, milih, apa nih, kita ke Adi, kita ke Adi dulu, kita ke Adi dulu, ya, kalau, saya, saya, kalau masalah, desain, saya, saya lebih suka, azam, karena, warnanya lebih elak dilihat, tapi, untuk fitur, saya lebih suka ke Paris, karena lebih sedikit, karena kalau ke azam tuh, ya, bagus sih, banyak fiturnya, tapi kemungkinan, nggak dipakai, jadi kayak, buang-buang tempat doang, gitu, tapi, untuk, desain, dan warna, itunya, saya lebih suka azam sih, jadi, saya, mirip ke Paris, karena, lebih, nggak terlalu banyak, fitur yang mau terbuang, oke, berarti, buat Paris 2, buat azam 1, ya, oke, lanjut nih, ke yang keempat, saudara Ridho dulu, Ridho, pertama, dari disini aja, ya, kalau gue lihat, sama jawabannya kayak Akbar tadi, pemilihan color palette-nya bagus, terus juga, lebih bervariasi juga, gitu, enak lah, dilihat mata, gitu, kalau misalkan ke Paris, lebih simple, gitu, lebih simple, ada juga menu-menu yang, apa ibaratnya tuh, bagus tuh, fungsinya ditambahin, alangkah baik-baiknya itu, misalkan, kalau punya Paris ini, ditambahin dengan punya azam, gitu, jadinya, tiap-tiap ini punya azam, tapi, Paris yang simpelnya gitu, jadi, saya memilih, gue memilih, azam. berarti ini, ini satu orang nih, buat penentunya nih, nih, terlalu nih, katanya dia baru melihat, terima kasih, desainnya, eh, sama-sama dong, sama-sama, katanya dia baru melihat, katanya dia baru melihat, katanya dia baru melihat, katanya dia jam, asli gue tinggalan, makin awal-awalnya, ada dimuluh langsung ke Paris aja, antunan ya, dia punya Paris nih, ini ya, halo penontonian, lu penonton, untuk kelompok kita nih, ini, nih, perlu dijelaskan, enggak sebentar, tadi gue sempat-sempat, teradak ketinggalan, begini disininya sih, apa, fungsi-fungsionalnya, per awal-awal disininya, cuman, kalau, sejauh yang gue lihat ya, dari yang, ininya, punya Lujam, sama punya Faris, sama bener, Paris itu, dia lebih minimalis kan, cuman, kalau gue lihat nih, dia tuh, ajam sama Faris itu, bagaikan fitur Instagram, sama Facebook, kalau bisa kita lihat tuh, fitur Instagram itu kan, enggak ada menu copy, dia cuma ada menu, nggak salah, cuma ada menu select, itu cuma ada delete ya, nggak salah ya, kalau kita memilih komen atau apa, ini ambil permisalan doang ya, permisalan, berarti kan itu kan, nandainya kalau dia simple, dan fiturnya tuh, enggak banyak, sementara, kayak misalnya Facebook, Facebook kan fitur ada banyak banget tuh, di komen aja, kita malah bisa nge-copy, bisa ngapain aja lah, bisa nge-react, bisa ngapa-ngapain lah, gitu, nah, jujur, kalau gue sih, kalau gue pendapat pribadi gue ya, itu gue lebih demen sama, yang lebih, banyak fiturnya, soalnya, Instagram sendiri yang simple, kayak gitu, kayak gue masih sering nyari-nyariin gitu, kok fitur ini, nggak ada, fitur ini nggak ada, fitur ini nggak ada sih, jadi ya bisa ditebak, jawaban gue tuh lebih kajam, yes, oke, dapat ditentukan, bahwa, pemenang dari mock-up kali ini adalah, saudara Azam, kalau begini, bakalan gue gunain, mock-up dari Azam, terima kasih semuanya, untuk yang sudah memvoting, dan kita akan kembali lagi, pada tanggal, 9 Oktober besok, untuk, memaparkan, mock-up dari saudara Azam, kepada developer apps-nya, oke, sekian, dan bye-bye. sub indo by broth3rmax